Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Keluarga harmonis begitu Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar menyebut satu keluarga di Kabupaten Indra Girihulu atau Inhu ini yang kompak menjadi pengedar narkoba. Mereka semua adalah istri, abang, adik, dan ipar. Sementara sang suami sudah lebih dulu mendekam di balik jeruji penjara. Bermula pada tanggal 26 Juni 2024 lalu, Polres Inhu menangkap seorang pengedar bernama Saidul alias Sar yang berusia 36 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Pekan Baru. Rekan Binton Simanung Khalid, silakan laporan selengkapnya dari Anda, kan? Ya, terima kasih, Yustina. Keluarga harmonis begitu Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar menyebut satu keluarga di Kabupaten Indra Girihulu yang kompak menjadi pengedar narkoba. Mereka semua adalah istri, abang, adik, dan ipar. Sementara sang suami juga sudah lebih dulu mendekam di balik jeruji penjara. Bermula pada tanggal 26 Juli 2024 lalu, Polres Inhu menangkap seorang pengedar bernama Saidul alias Sar, umur 36 tahun. Saidul merupakan warga desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indra Girihulu yang kini masih menjalani proses sidang. Belum lama Saidul ditangkap, biliran Polsek Lubuk Batu Jaya menangkap istri, ipar, serta adik kandung Saidul. Mereka adalah Nanda, istri Saidul, RS alias Rahmat, 45 tahun, abang ipar Saidul, dan Der alias Deddy, 26 tahun, yang merupakan adik kandung tersangka Saidul. Tiga orang tersangka tersebut ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 lalu. Tidak berhenti di sana, Polsek Lubuk Batu Jaya kembali melakukan penangkapan terhadap YDT alias Pangap umur 36 tahun dan RT alias Mingrum umur 34 tahun yang merupakan sepasang suami istri sekaligus saudara ipar, saudara istri Saidul. Waktu konferensi pers kemarin, diadapkan media ke Poles Inhu, AKBP Varian Salih Siregar, menanyai empat orang para tersangka tersebut, satu keluarga itu, herannya ya Rahmat merupakan residivis narkoba yang baru bebas dua tahun lalu, dan kini harus kembali mendekam di tahanan. Varian menanyakan beberapa keuntungan keluarga tersebut menjadi pengedar, namun tak satu pun berani menjawab dengan tertunduk mereka hanya terdiam. Mereka hanya bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Varian mengatakan kondisi satu keluarga tersebut menjadi gambaran darurat narkoba di Kabupaten Indra Gerihulu. Selama bulan September kemarin, Polsek dan Polres Indra Gerihulu menangkap 39 total tersangka narkoba, tiga pelompat di antaranya adalah laki-laki, dan lima orang sisanya adalah perempuan. Dan Varian Salih Siregar juga berharap agar masyarakat aware terhadap persoalan narkoba di Kabupaten Indra Gerihulu ini, dan kedepannya Polres Indra Gerihulu akan memberikan edukasi kepada para pelajar di sekolah-sekolah untuk mengantisipasi terkontaminasinya para pelajar Indra Gerihulu ini dari narkoba. Demikian istilah laporan dari saya.